Assalamualaikum, hai semua di video kali ini aku berbagi resep puding mozaik melon susu ini satu resep bisa jadi 50 cup ya bun, banyak banget cocok dijadikan ide jualan atau untuk sekedar cemilan di rumah atau bisa juga untuk ide berbagi mau tau cara aku buatnya? yuk tonton videonya sampai selesai sekarang kita siapkan pancinya dulu kemudian masukkan 1 saset nutrijel rasa melon ini kemasan besar ya bun, beratnya 15 gram 6 sendok makan gula pasir lalu ini diaduk supaya tercampur supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan dan kalau sudah tercampur seperti ini tambahkan 800 ml air untuk warnanya aku tambahkan pewarna hijau muda 3 tetes kemudian diaduk kembali pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengedap di dasar panci lanjut ini dimasak sambil terus diaduk seperti ini pastikan harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi setelah betul-betul mendidih seperti ini langsung matikan apinya kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan bui-bui yang ada di permukaan ini hilang nah seperti ini lanjut tambahkan fruity acidnya fruity acid ini ada di belakang kemasan dari nutrijelnya ya bun jangan di skip supaya memperkuat rasa buahnya aduk sampai fruity acid kemudian tambahkan 1200 ml air selanjutnya tuang jelly melon ke dalam loyang atau cetakan lalu biarkan hingga betul-betul set lanjut siapkan kembali panci kemudian ini akan saya masak terlebih dahulu sampai mendidih dan kalau sudah mendidih seperti ini selanjutnya tambahkan 1 saset agar-agar bening atau plain kalau misalnya mau pakai 2 saset lebih padat juga boleh ya bun nah ini akan aku larutkan dulu dengan 100 ml air diaduk-aduk seperti ini supaya larut terlebih dahulu kalau misalnya mau lebih padat pakai 2 saset juga boleh ya bun boleh banget karena biasanya pasti ada yang nanya apa nggak keenceran kalau airnya segitu gitu nah ini langsung aja dituang lalu tambahkan kental manis kalau misalnya mau pakai 1 kaleng ini boleh ya bun nah ini aku mau pakai setengah kaleng aja tapi kalau pakainya 1 kaleng ini kita nggak perlu nambah gula lagi tapi karena ini aku cuma pakai setengah jadi ini harus nambah gula ya bun bisa dicicip dulu ya bun jadi kenapa kental manis dan juga agarnya aku masukkan di akhir seperti ini karena kalau kental manis dan juga agar udah masuk di awal itu kita harus ngaduk-ngaduk dari awal ya bun apalagi kalau misalnya kita buat puding dalam jumlah yang banyak dalam jumlah besar misalnya pesenan itu lebih cepat kalau misalnya kita pakai metode kayak gini akhirnya kita didihkan terlebih dahulu nah ini diaduk-aduk kemudian bisa dicicipi ya bun apakah ini sudah manis atau belum apinya pakai api kecil aja ya bun ini aku tambahkan lagi gulanya sekitar 5 sendok makan nah untuk gulanya ini manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya bun kemudian ini diaduk-aduk lagi sampai kembali mendidih tapi nggak perlu sampai bludak-bludak banget karena tadi emang udah mendidih ya jadi kita cukup matangkan agar dan juga kental manisnya larut kalau misalnya pakai kental manisnya 1 kali nggak perlu nambah gula lagi ya bun karena udah manis karena kan ada juga yang kurang suka dengan kental manis yang terlalu banyak gitu belenak jadi ini aku buatkan resepnya untuk yang kental manisnya cuma setengah kaleng aja nah ini sudah mendidih lagi langsung aja matikan apinya kemudian aduk-aduk sebentar lalu puding susunya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang untuk jeli melonnya ini udah betul-betul set selanjutnya ini mau aku potong-potong potongannya menjadi potongan dadu seperti ini ya bun ini aku potong agak kecil-kecil aja tapi nggak kecil banget ya karena kan pakai cupnya juga yang kecil nah hasilnya seperti ini untuk puding susunya ini uap panasnya sudah betul-betul hilang ya bun nah di permukanya ada kulit kayak gini diambil aja supaya nanti permukaan pudingnya bagus ya terus langsung aja deh kita campurkan jeli melonnya jadi memang harus dipastikan betul-betul uap panasnya sudah hilang ya karena kalau misalnya masih ada uap panasnya jeli melonnya ini bisa mencair ya bun posisinya ini masih agak hangat tapi uap panasnya sudah betul-betul tidak ada terus tinggal diaduk kayak gini aman ya bun untuk mengemasnya aku pakai cup puding yang 50 ml seperti ini selanjutnya langsung aja kita kemas pudingnya ke dalam cup sampai di garis seperti ini ya bun semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup hasilnya 50 cup 50 ml seperti ini ya bun nah kayak gini cakep banget selanjutnya biarkan hingga betul-betul set dan dingin untuk yang belepotan di bagian pinggir-pinggirnya nanti kita bersihkan pada saat akan ditutup puding susu melonnya ini udah set ya bun dan udah dingin udah bisa dikasih tutup sebelum dikasih tutup aku mau langsung cobain dulu tuh cakep banget kayak gini ya bun bismillahirrohmanirrohim masya Allah ini lembut tapi juga ada kenyal dari puding mozaiknya nah seperti ini ya bun teksturnya kayak gini bismillahirrohmanirrohim seger manisnya juga pas banget melonnya berasa apalagi kalau keluar dari kulkas pasti enak banget kebanyakan dirumah ya bun sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati